Hebo, militer Ukraina merilis sebuah video menunjukkan serangan terhadap kendaraan militer Rusia yang dihancurkan di desa Novomaryosky. Kendaraan militer Rusia telah dihancurkan oleh pasukan Ukraina di pantai Mariupol, tepatnya di desa Novomaryosky, pinggiran kota Mariupol. Rekaman yang diposting pada hari Sabtu oleh Batalion Azov itu menunjukkan sebuah kendaraan militer Rusia ditabrak di kota Pelabuhan Selatan Mariupol yang terkepung. Storyful belum dapat memverifikasi tanggal dari perekaman video itu, tetapi mengkonfirmasi bahwa itu difilmkan di dekat pantai Pischani yang membentang sepanjang laut Azov di Mariupol. Kendaraan militer lain di dekatnya ditandai dengan huruf Z, simbol yang banyak digunakan oleh militer Rusia untuk membedakan kendaraan militer Rusia dengan Ukraina. Pada tanggal 6 April, telah terjadi berbagai upaya dari Palang Merah Internasional untuk menjangkau seribu pengungsi di kota Mariupol. Akhirnya usaha itu membuahkan hasil setelah satuan penyelamat dari Palang Merah Internasional tiba di Zaporizia. Setelah pertama kali menyelunduk ke Berdins. Pada 8 April, penjabat setempat melaporkan bahwa setidaknya 94.000 orang telah dievakuasi dari Berdins di Zaporizia. Namun masih banyak warga yang terjebak di Mariupol. Bagaimana menurut kalian berita ini? Bagus untuk kalian di kolom komentar.